Begitu dua kelompok, maksudnya pasukan muslim dan pasukan kafir, pasukan nabi muhammad s.a.w. berhadapan dengan pasukan orang-orang kafir kuris, tara'at, artinya tara'at itu mereka saling berhadapan, saling melihat satu sama lainnya, saudara. Nah begitu sudah saling berhabar, paham apa yang terjadi? Nakasoh ala akibayhi. Ternyata iblis dan pasukannya tadi bubar, saudara. Mabur dari medan tempur perang badan. Kita lanjut menonton ya, saudara. Pada pertemuan yang lalu, saya ada menyampaikan yaitu tentang beberapa ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan tipu daya setan. Tipu daya setan, tipu daya iblis. Tapi memang ada salah satu ayat, kita salah kutip, artinya di catatan itu ada kesalahan kutip dan itu wajib diperbaiki. Saya ingatkan kepada semua yang ada di sini, kalau anda membaca sebuah buku, kitab, apa saja. Kalau anda dapatkan ada salah cetak, apakah itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi, itu di buku-buku banyak yang suka salah cetak. Nah, segera perbaiki. Jadi begitu kita tahu, wah ini ada salah cetak nih, punya ayatnya nih, ini bukan fathah nih, ini kasroh nih, upamanya. Perbaiki. Yahwan, jangan nunggu tarsok, jangan. Hantar ajalah, besok ajalah, akhirnya anda gak baca lagi itu buku, bagian yang salah tidak sempat anda benarkan. Besok buku tersebut dibaca lagi sama yang lain, nah kesalahan itu akhirnya terus berlanjut. Begitu juga catatan-catatan kita, kadang-kadang kita ngajikan suka nyadat. Nyatat ayat, nyatat hadis. Nah, kalau sekali waktu muroja'ah, wah ini hadisnya salah tulis nih, perbaiki. Nah, apalagi Al-Quranul Karim, segera perbaiki, segera perbaiki. Nah, karena itu pada hari ini, salah satu ayat yang waktu itu kita sampaikan, dan ada salah pengutipan, harus kita perbaiki. Nah, sekaligus juga, hari ini juga kita mau lanjutkan sedikit soal tipu daya setan, Yahwan. Agar kita semua waspada. Jadi, kalau kita buka Al-Quranul Karim, yaitu dalam surat Al-Anfal, ayat 48. Al-Anfal, ayat 48. Ayat ini luar biasa. Ayat ini menceritakan tentang episode peran Iblis di dalam Perang Badar. Jadi, kalau kita lihat asfabun musuhnya, ayat ini menceritakan tentang salah satu episode peran Iblis berkaitan dengan Perang Badar. Jadi, ketika itu, orang-orang Kapil Kuris ini menghadapi Nabi dan para sahabat dalam Perang Badar, ragu-ragu mereka. Agar takut-takut. Nah, kemudian datanglah Iblis berupa manusia. Jadi, dia menyerupai seseorang dari satu toko yang dikenal di Tanah Arab, memprovokasi, memberi semangat kepada orang-orang Kapil Kuris tadi, supaya jangan takut untuk menghadapi Muhammad dan pasukannya. Nah, makanya di sini mari kita lihat. Nah, bagaimana Iblis ini memprovokasi? Ya, diberikan janji-janji pemenangan, diberikan gambaran-gambaran yang bagus. Pokoknya kalau perangnya hari, menang saja. Dapat pampasan peran, menang, Muhammad bakal kalah. Dibikin bagus. Nah, makanya di sini Allah nyatakan, Jadi, Allah nyatakan di sini, Artinya, ingatlah. Tatkala setan-setan itu memperindah bagi mereka, amalahum, amal perbuatan mereka. Jadi, amal perbuatan kepadatan orang muslim ini, diberi gambaran oleh Iblis dihadapan mereka, seolah-olah perbuatan mereka itu bagus dan baik. Yaitu untuk berperang melawan Nabi Muhammad s.a.w. Bahkan dijanjikan. Jadi, oleh Iblis ini yang berwujud manusia ini, yang menyerupai salah satu tokoh, yaitu di Jazira Arab. Kalau kita lihat dalam tafsir Jalalin, disebutkan tokoh yang dimaksudkan ini, mereka berupa Suraka bin Malik. Mereka berupa Suraka bin Malik. Kalau Ibn Abbas r.a menceritakan, Iblis itu bawa pasukan. Jadi, pasukannya ini berwujud manusia, rame-rame memprovokasi orang-orang kafir Quresh. Ayo kita lawan. Ayo kita lawan itu Muhammad. Kita bakal menang. Sudara. Nah, kemudian kita lihat apa kata Iblis. Sudara. Yang berwujud manusia tadi bersama pasukannya, terhadap orang-orang kafir Quresh. Wa kala. Setan ini berkata, La ghali bala kumul yaumah minan nas. Hari ini gak ada satu orang pun yang bisa menang lawan kalian. La ghali bala, udah gak ada yang bisa menang. Gak ada yang bisa mengalahkan kalian. Itu betul juga. Motivator, bahwa satan ini ya. Kita yang hebat. Gak ada tuh mereka bisa menang. Ayo lanjutin. Kita perang lawan Muhammad. Bapak, ini sponsornya, sponsor utama ini setan ini ya. Kalau dari itu setan ini, Iblis ini menyerupai manusia gitu. Untuk memberi semangat kepada orang-orang kafir gitu. Biar seolah-olah menang gitu ya. Oke lah, lanjut. Ya tentunya orang-orang kafir ini gak tahu kalau ini Iblis ya. Kalau ini setan, mereka tahunya rupanya ini salah satu tokoh jazirah Arab yang terkenal, saudara. Jangan lupa. Iblis bisa menyerupai manusia ya. Jadi semangatlah orang-orang kafir Quresh ini, saudara. Dengan janji-janji tadi. Apalagi, Iblis ini kata Ibn Abbas, bawa pasukan. Jadi bawa pasukan itu berujud manusia seolah-olah untuk memperkuat pasukan orang-orang kafir Quresh. Makanya kafir Quresh makin semangat, saudara. Kemudian falamma dan ketiga tara'atil fi'atani. Begitu dua kelompok, maksudnya pasukan muslim dan pasukan kafir. Pasukan Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan pasukan orang-orang kafir Quresh. Tara'at, artinya tara'at itu mereka saling berhadapan. Saling melihat satu sama lainnya, saudara. Nah, begitu sudah saling berhabap, paham apa yang terjadi? Nakasoh ala akibayiki. Ternyata, Iblis dan pasukannya tadi bubar, saudara. Mabur dari medan tempur perang badar, saudara. Dia lari, dia menghindar. Lalu apa yang terjadi? Allah ceritakan di dalam ayat ini, Iblis ini mengatakan, Ini bari umminkum. Aku ini melepaskan diri gak terlibat daripada kalian semua. Ini tipu daya Iblis begitu. Dia ngegoda, begitu sudah jadi, dia bilang, Anda gak terlibat. Namun sekarang yang model begini banyak gak? Banyak, banyak. Pengikut Iblis. Banyak ya model begini? Banyak, banyak. Padahal dia nyuruh. Begitu sudah kejadian, Gue gak ikut-ikut, gue gak ikut-ikut. Ada yang model begitu? Oh, banyak, banyak. Ini kejadian, saudara. Iblis mengatakan, Ini bari umminkum. Anda melepaskan diri daripada kalian semua. Anda gak terlibat. Enggak, Anda gak berani. Kenapa? Ini arah malataruna. Orang-orang kafir kuris lihat ini pasukan berwujud manusia ini. Ada apa? Apa jawaban Iblis disini? Ini arah. Aku melihat malataruna. Yang kalian tidak lihat. Ada apa gerangan, saudara? Ternyata pasukan Iblis tadi, Yang memang lagi memperkuat dari pasakan orang-orang kafir kuris. Mereka melihat, Malaikat turun untuk membuat pasukan Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam. Makanya dikatakan, Ini arah malataruna. Ini gak melihat Malaikat turun. Anda melihat Malaikat turun. Nyari penyakit perang lawan Malaikat. Bubar itu Iblis memasukkannya, saudara. Orang kafir kan gak melihat Malaikat. Iblis melihat gak? Melihat. Makanya tadi ini Iblis banget, Begitu melihat Malaikat turun. Enggak bakal menang. Mendingan kita bubar. Bubar itu Iblis ya. Al-Quran yang mencerita besar. Bubar itu Iblis. Inni arah malataruna. Aku melihat yang kalian gak lihat. Aku melihat Malaikat pada turun. Memperkuat pasukan Nabi, saudara. Kenapa Allah turunkan pada Malaikatnya? Karena Allah maha tahu. Iblis lagi memperkuat pasukan musuh. Saudara. Iblis ini ada di barisan pasukan musuh. Bahkan bawa balang tentaranya. Untuk mengunturkan Nabi dan para sahabatnya. Saudara. Maka itu Allah perkuat. Wallahu subhanahu wa ta'ala ayya dan nabi ya. Wa sahabat. Allah perkuat. Nabinya dan para sahabatnya. Bijunudillahi subhanahu wa ta'ala. Dengan tentara Allah. Yaitu berupa malah? Malaikat saudara. Nah akhirnya yang menarik disini apa? Kata Iblis saudara. Inni akhavullah. Aku ini takut kepada Allah. Takut juga. Aku takut kepada Allah. Sudara. Ini menarik. Iblis mengaku. Mereka takut kepada Allah. Enggak mereka enggak berani. Bahkan mereka mengakui. Wallahu syadidul iqa. Allah itu maha pedih siksanya. Disini. Yang ingin kita garis bawahi. Sudara. Kalau kita mempelajari konteks keimanan dalam Islam. Maka ada tiga rukun agama yang harus kita pegang kuat. Dan tidak boleh kita pisah. Ada tiga rukun agama. Apa itu rukun agama? Yang pertama. Iman. Yang pertama. Rukun agama. Yang kedua. Islam. Iman. Rukun agama yang ketiga. Ihsan. Wati iman, islam, ihsan. Itu ada tiga wati ya. Iman tanpa islam. Sudara. Tidak sempurna. Islam tanpa iman. Enggak diterima. Islam dan iman. Tidak membuahkan ihsan. Juga sia-sia. Jadi dengan kekuatan iman, mestinya orang digorong melaksanakan Islam. Dengan penegakan Islam, maka akan melahirkan ihsan yang baik. Jadi iman itu, saudara, kalau kita bicara iman, itu kita berarti bicara Tauhid, bicara Akhidah. Itu penguatan keyakinan. Nah, kalau iman kuat, otomatis islam tegak. Apa itu islam? Kita melaksanakan syariat, kita menegakkan sholat, kita puasa remabon, kita membayar zakat. Itu islam ya. Jadi kalau iman kuat, islam tegak. Sudara. Islam enggak bakal tegak tanpa iman yang kuat. Tapi jangan lupa ada timbal balik, iman juga enggak bakal kuat. Kalau islam enggak tegak. Dengan iman, kita didorong menegakkan islam. Dengan tegaknya islam, kita diperkuat imannya. Jika jelas tidak? Jadi enggak bisa berdiri sendiri. Iman berdiri sendiri, islam berdiri sendiri. Enggak. Makanya disebut rukun. Rukun agama itu, agama yang hanif di sisi Allah adalah iman islam ihsan. Hilang satu, enggak ada agama, sudara. Jadi yang disebut agama itu harus ada iman, harus ada islam, harus ada islam. Satu saja hilang. Gugur kita punya agama. Hati-hati. Sudara. Jadi kalau orang mengatakan dia beriman kepada Allah. Dia beriman dengan rukun iman yang enam, sudara. Tapi dia menolak kewajiban sholat. Dia menolak kewajiban puasa. Saya tanya. Kafir tidak? Kafir. Kalau dia tolak, sudara. Kalau dia enggak sholat, dia dosa. Tapi kalau dia menolak kewajiban sholat, kafir. Jadi enggak ada artinya itu. Dia teriak. Dia beriman kepada Allah. Beriman kepada mereka. Dia teriak. Tapi begitu ditanggap soal sholat, dia bilang sholat enggak perlu. Sholat enggak wajib. Dia tolak kewajiban sholat. Enggak ada artinya dia punya iman. Jadi enggak ada. Dia belum beragama Islam itu ya. Dia belum beragama. Walaupun dia sudah menyantakan aman tu billah wa malaikatihi dan seterusnya. Walaupun dia sudah mengucapkan dua kalimat sahaja. Jadi dia wajib menerima rukun iman. Dan dia juga wajib menerima rukun Islam. Enggak ada terima rukun iman. Tuhan terus disebut beragama. Enggak. Di sebuah beragama itu. Beragama Islam. Nah. Mungkin itu saja teman-teman. Dari kami mungkin. Untuk video lengkapnya bisa dilihat di Islamic Radar Hot TV. Itu mungkin bisa dilihat itu. Hasutan. Itu saja dari kami. Wabillahi Tafi'il Hidayah. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daki menerima. Abone ol. Sampai jumpa. Tuna. Terima kasih.